Sementara itu pengacara Egy Sujana yang namanya tercantum dalam organisasi tim Sibersaracen menolak dituding sebagai Dewan Pembina Tim Penyebar Hoax itu. Egy malah mencurigai pencantuman namanya tersebut merupakan tindakan dari aktor yang tidak menyukai dirinya sebagai Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nah untuk itu ada dua hal yang perlu saya lakukan nanti. Dari sisi pidana nanti teman-teman akan melakukan upaya hukumnya kepada satu BNKU karena dia sudah sangat tendensius menyerang saya. Kemudian dari DPN Seknas Jokowi, si Deddy Mawardi yang juga sudah sangat tendensius. Oleh karena itu perlu diupayakan tindak pidana. juga kepada yang Saracennya sendiri. Kenapa memasukkan...